Gelar pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah bersama ribuan masyarakat, Ketua Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII Provinsi Jambi, Rahmat Nuruddin, mengajak kepada semua umat muslim agar senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah, khususnya di bulan syawal atau bulan peningkatan kebaikan, baik kepada Allah dan Rasulnya maupun kepada sesama manusia. Rewan warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII beserta masyarakat setempat melaksanakan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah pada Sabtu pagi 22 April 2023, bertindak sebagai imam dan khotib Kiai Haji Ahyar Rashidi. Pelaksanaan Sholat Id kali ini dilaksanakan di Masjid Tawakal, Kelurahan Wijayapura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Dan biasanya Sholat Id digelar di lapangan sepak bola persijang, lantaran kondisi lapangan basah sehabis hujan maka kegiatan dialihkan di masjid tersebut. Kendati demikian, pelaksanaan Sholat Id berlangsung kusuk dan tertib, Bahkan antusias ribuan jamaah dari warga LDII yang hadir dari PC Jambi Selatan dan PC Jambi Timur maupun warga muslim lainnya tampak penuh memadati pelataran maupun halaman masjid untuk melaksanakan Sholat Idul Fitri di hari kemenangan. Adapun pelaksanaan Sholat Id juga dikelar di masing-masing pengurus cabang LDII di kabupaten kota lainnya. Usai acara, Ketua DPW LDII Provinsi Jambi, Rahmat Nuruddin, beserta pengurus mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, 1444 Hijriah, serta permohonan maaf lahir batin bagi jamaah, sholat id, dan seluruh umat muslim pada umumnya. Rahmat pun mengungkapkan rasa syukur atas kesuksesan bersama dalam meraih pahala ibadah di bulan suci Ramadan. Diharapkan di bulan cawal ini dapat menjadi insan yang lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya, sehingga menjadi insan manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah SWT. Ada empat indikator seorang yang berhasil dalam menjalankan ibadah puasanya. Yang pertama adalah kita bisa berbagi, saling berinfa sesama, kita meningkatkan haplu minanas. Yang kedua, kita bisa menahan emosi, menahan amanah, bisa mengendalikan emosi kita. Yang ketiga, kita bisa saling memaafkan kepada sesama manusia. Dan yang keempat adalah kita bisa bertaubat, selalu bersyikir, dan beristighfar, ingat kepada Allah. Maka setelah kita ditempat di bulan suci Ramadan, di bulan sawal ini, setidaknya kita bisa meningkatkan amal-amal ibadah kita lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya, sehingga kita bisa menjadi benar-benar orang yang bertakwa. Rian Chen Chen, Jet TV, melaporkan.